Yang pemirsa penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Budi Hartono, Ketua KPU serta Farko Pimda, melepas armada logistik pemilu 2024 yang didistribusikan dengan menggunakan 86 mobil truk itu, berupa surat suara, kotak suara, tinta dan logistik lainnya. Bertempat di Gedung Serba Guna Pemkap Muaro Jambi, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Budi Hartono, Ketua KPU serta Farko Pimda, melepas armada logistik pemilu 2024 yang didistribusikan dengan menggunakan 86 mobil truk itu, berupa surat suara, kotak suara, tinta dan logistik lainnya. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyebutkan, jika pemilu kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak biasa, yaitu dalam kondisi banjir dan musim penghujan. Kondisi ini diharapkan tidak menjadi hambatan dalam suksesnya pemilu. Pemilu kali ini diharapkan lebih sukses daripada pemilu sebelumnya. Suksesnya pemilu ini tentunya harus didukung oleh semua pihak, terutama masyarakat, untuk suksesnya pemilu. Dirinya berharap kepada masyarakat untuk datang ke TPS untuk menyeluruhkan hak suaranya. Bersama pokok pindah Kabupaten Muir Jambi, Pak Kapolres, Pak Najari, Pak Ngabung, Masyidara, Suruh, Usagi Teknis, termasuk KPU dan Kawaslu. Kami secara resmi melepas logistik ke tempat logistik masing-masing yang ada di Kabupaten Muir Jambi. Harapannya logistik ini sampai di tempat, tidak ada gendala apapun. Petugas yang melaksanakan tugas besok juga dalam keadaan sehat. Yang kedua, saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak di dunia. Sesuai dengan guna-gunanya yang berlaku. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.